Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Daring Kinia Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan SBU atau sistem periodik unsur Simak pun jelasannya baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tabel periodik yang sudah ada saat ini Merupakan daftar yang memuat informasi mengenai unsur-unsur Kinia yang telah ditemukan hingga saat ini Perlu kalian ketahui bahwa proses penyusunan tabel periodik hingga kita dapatkan tabel periodik yang berlaku saat ini itu memerlukan waktu kurang lebih 300 tahun Nah, kemudian tabel periodik tersebut disusun dengan tujuan untuk memudahkan ketika kita mempelajari unsur-unsur Kinia Kita mulai mempelajari tentang perkembangan SBU Jadi sejak zaman dahulu para ahli telah berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur yang telah ditemukan hingga saat itu dalam suatu susunan tabel sehingga memudahkan untuk mempelajari Sistem periodik yang pertama kali disusun adalah sistem triade yang disampaikan oleh Johan Wolfgang Dobreiner Kemudian ada lagi sistem oktaz yang disampaikan oleh Newlands Sistem periodik bentuk pendek yang disampaikan oleh Dimitri Ivanovic Mendelef Dan sistem periodik bentuk panjang yang disampaikan oleh Henry Gilmosry Dimana sistem periodik bentuk panjang ini merupakan sikal bakal sistem periodik modern yang diberlakukan hingga saat ini Sekarang kita pelajari yang pertama Yakni sistem triade yang mulai disusun pada tahun 1829 Sistem triade ini disusun oleh Dobreiner Nah, dalam sistem triade, Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur ke dalam triade Triade itu merupakan kelompok yang terdiri dari 3 unsur Kemudian Dobreiner menyatakan bahwa apabila unsur-unsur dalam satu triade disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatifnya Ternyata, masa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari masa atom relatif maupun sifat-sifat unsur pertama dan ketiga Contohnya seperti ini Ini merupakan contoh triade dari sistem triadenya Dobreiner Nah, dalam sistem triade ini Dobreiner mengelompokkan klorin, bromine, dan iodine dalam satu triade Klorin dengan masa atom relatif 35,5 Bromin dengan masa atom relatif 79,9 Dan iodine dengan masa atom relatif 127 Ketika masa atom relatif dari klorin dan iodine di rata-rata Hasilnya adalah 81,2 Hampir mendekati masa atom relatif dari bromine Kemudian dilihat dari sifat fisikanya Klorin wujudnya gas Sedangkan iodine wujudnya padat Nah, ternyata wujud dari bromine adalah wujud rata-rata dari klorin dan iodine Karena klorin bersifat gas, iodine bersifat padat, bromine sifatnya cair Kira-kira seperti itu pemikiran dari Dobreiner Tetapi, sistem triade dari Dobreiner ini memiliki kelemahan Kelemahannya yakni kurang efisien Karena ternyata ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triade Tetapi mempunyai sifat-sifat mirip dengan triade tersebut Sistem triade dari Dobreiner kemudian disempurnakan oleh sistem oktav pada tahun 1864 Sistem oktav ini disampaikan oleh A.R. Nuller Dalam sistem oktav, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatifnya Nah, ternyata ketika unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatifnya Unsur yang berselisih satu oktav menunjukkan kemilipan sifat Satu oktav itu maksudnya selisih delapan seperti tanggal lagu Ini merupakan contoh susunan dari sistem oktavnya si Nuller Jadi, unsur yang pertama ini ada H, unsur yang kedua ini LI, unsur ketiga BE, dan seterusnya Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor masanya ya Nah, ternyata setiap satu oktav itu unsurnya menunjukkan kemilipan sifat Misalnya, unsur yang pertama H itu menunjukkan kemilipan sifat dengan unsur yang berselisih satu oktav dengannya Yakni unsur F Kemudian unsur yang kedua, unsur LI, itu menunjukkan kemilipan sifat dengan unsur yang satu oktav dengannya Atau unsur yang kesembilan, yakni NA dan seterusnya Sistem oktav dari Nuller ini memiliki kelemahan Yakni, hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan atau unsur-unsur dengan masa atom relatif yang cenderung kecil Dan apabila susunannya dilanjutkan, akan cenderung memaksakan Contohnya, misalnya pada oktav ketiga Disini kan ada BE, MG, CA, dan ZN Untuk BE, MG, dan CA memang menunjukkan kemilipan sifat Tetapi untuk ZN, ini sifatnya sangat berbeda dengan BE, MG, dan CA Nah, apabila susunan ini dilanjutkan dengan menyusun kembali unsur-unsur yang memiliki nomor atom relatif di atasnya SD Maka susunannya akan semakin memaksa Sistem oktav dari Nuller kemudian disempurnakan menjadi sistem periodik bentuk pendek pada tahun 1869 Sistem periodik bentuk pendek ini disampaikan oleh Mendelef Berdasarkan pengamatan Mendelef terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu Beliau menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari masa atom relatifnya dan persamaan sifat Jadi sebetulnya, dasar penyusunan unsur yang disampaikan oleh Dober Aigner dengan sistem triadonnya Kemudian Nuller dengan sistem oktavnya dan Mendelef dengan sistem periodik bentuk pendeknya itu sama Dasarnya, unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatif atau nomor masanya Nah, sistem periodiknya Dimitri Ivanovic Mendelef atau sistem periodik bentuk pendek dapat kalian saksikan Nah, ini ya kira-kira ya, ini merupakan cuplikan dari sistem periodik bentuk pendek Sistem periodik bentuk pendek itu memiliki kelebihan Kelebihannya, Mendelef sudah mengenalkan istilah golongan, yakni lajur vertikal Yang merupakan susunan dari unsur yang memiliki kemilipan sifat Dan juga periode, periode yang ini ya, lajur horizontal Dimana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan masa atom relatifnya Kemudian, Mendelef juga berani mengosongkan beberapa tempat Nah, seperti ini, ini ada beberapa tempat yang kosong Dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal Dan akan ditemukan di kelak kemudian hari Dan tebak apa? Ternyata benar Bahwa, di masa setelah Mendelef menelurkan teori tentang sistem periodik bentuk pendek ini Ternyata ada unsur-unsur yang ditemukan dengan masa atom relatif yang bersesuaian dan cocok apabila ditempatkan di tempat kosong tersebut Nah, itulah kehebatan dari Mendelef Namun, sistem periodik bentuk pendek ini juga memiliki beberapa kelemahan Kelemahannya adalah penempatan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan masa atom relatifnya Jadi, masih ada yang berpulak balik Seperti itu Sistem periodik bentuk pendek yang disampaikan oleh Mendelef Kemudian disempurnakan menjadi sistem periodik bentuk panjang pada tahun 1914 Sistem periodik bentuk panjang ini merupakan cikal bakal dari sistem periodik modern yang kita kenal hingga saat ini Seperti ini bentuknya kan? Nah, sistem periodik bentuk panjang disampaikan oleh Hendy Moseley Pada sistem periodik bentuk panjang, urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur Jadi, Moseley menyusun urutan unsur-unsur dengan sistem yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya Nah, jika pendahulu-pendahulunya seperti Triade yang disampaikan oleh Dober Einer Kemudian, Newland dengan sistem opaknya Dan, Mendelef dengan sistem periodik bentuk pendeknya Menyusun urutan-urutan unsur berdasarkan kenaikan nomor masa atau masa atom relatifnya Kalau Moseley itu menyusun urutan-urutan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya Nah, jadi mana sih sebenarnya yang disebut sebagai nomor atom dan nomor masa? Kalian ingat kembali simbol atom Ini sudah pernah ibu sampaikan ya Simbol atom kan seperti ini X ini adalah atomnya Kemudian Z, A Z ini adalah nomor atom A adalah nomor masa Jadi, Mendelef menyusun unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom atau Z-nya Sedangkan pendahulu-pendahulunya menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor masa atau A-nya Seperti itu kira-kira ya Oke anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke ibu Baik secara luring maupun secara daring Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih